Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar guys hi welcome back again di channel aku laki tarot ms hari ini mami laki tarot ms mau reading tentang karmic situation karena aku tadi sedikit ada sesuatu emosi yang terluap biasalah energi yang tidak baik insyaallah aku lihat disini ada apa dan kita lihat juga apa yang terjadi DM dengan karmic kita membaca doa seperti biasa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah dan kita juga menjadi orang baik maafkanlah karmic juga dan juga sebagai karmic jangan keenakan juga harus menyadarkan diri sama-sama saling menyadarkan diri kita membaca doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah berikanlah 90% akurat setiap readinganku ya Allah diberikan keberkahan diberikan kesuksesan ya Allah berikan nyata 90% dengan izinmu ya Allah mencari yang terbaik Bismillahirrahmanirrahim ya Allah mencari yang terbaik oleh Allah adalah soulmate kita lihat maskulin itu karmic disini banyak banget gak bisa katanya terlalu banyak gak boleh lebih wah oke karena si maskulin ini masih mencari tentang kesombongannya dia yang mana dia merasa masih dipercaya orang dalam setiap ucapannya karena kan si maskulin udah gak dipercaya lagi sama si feminim tapi dia masih menyimpan nih perasaannya dia ke feminim ya walaupun dia makarmic tapi dia merasakan dia masih menyimpan masih ada planning untuk masa depannya sama si feminim karena disini dia juga bilang ya ke karmic aku banyak penyesalan dan aku kecewa dari rencananya dia jadi dia ini sebenarnya kecewa juga dengan si karmic ya tapi dia tidak ada pilihan disini dia hanya bisa diam diri dan dia berpikir banget tentang rencananya dia masa depannya disini dan yang aku lihat wow dia masih menggantungkan ya perasaannya ke feminim dia juga menggantungkan dengan si karmic hubungannya karena dia masih memantau seseorang yang dia kecewakan disini dia juga bilang ya ke karmic kalau dia tuh sebenarnya udah selesai sama kamu feminim tapi ternyata dia masih menyimpan perasaan masih memantau dan dia juga coba untuk mempelajari nih situasi dari si karmic jadi dia pengen lihat nih ya lihat ya karena si maskulin ini masih merasa dia masih masa depannya itu keberhasilannya itu ada bersama si feminim yang dia lihat jauh disana ya dan dia sangat berhati-hati ingin berkata dan ucapan dan juga tindakan ke karmic karena dia disini masih berharap banget nih untuk merahai masa depannya itu bersama si feminim karena dia melihat banyak kesuksesan ya memegang dunianya dia itu dengan si feminim ya dia bilang ke karmic gitu ya tapi dia tidak bicara sih tapi secara actionnya dia ini diam diri aja yang jadi dia merasa kalau dia pura-pura kepada karmic lo tuh solmet gue gitu loh tapi disini padahal dia tidak dia banyak penyesalan dan dia masih ada planning ya secara diam-diam dari karmic kalau dia ingin datang kembali dari orang yang pernah dia kecewakan dan dia coba menggantung hubungan ini sementara oleh untuk si DM EDF karena dia merancang untuk bisa kembali kepada feminim ya karena dia masih menganggap feminim ini adalah miliknya ya dia merasa ya lo masih milik gue dan gue masih sebagai kepala keluarga gue masih mempertanggung jawabkan dan melindungi lo gitu lagi baratnya seperti itu ya di dalam batinnya dia di bawah alam sadarnya si DM karmic dan dia juga banyak permasalahan ya bersama si karmic karena dia keras kepala disini coba mengatur ya dia gak suka diatur dan dia bilang aku mau bangkit ya disini dia bilang ke karmic aku mau kembali aku mau bangkit disini bilangnya spiritual kita lihat the bottom of the deck ya disini ada pembayaran karma ya dia pengen union sebenarnya dia memberanikan diri nanti mengambil resiko ya untuk bisa kembali sama kamu disini karena yang aku lihat dia akan datang ya dia akan datang dan coba mengambil resiko ya untuk bisa kembali sama kamu feminim ya tuh dari kebahagiaannya di luar sana ya dia merasa tidak tenang insecure ya dari yang dia simpan selama ini jadi dia akan datang ke kamu karena dia bilang ke karmic ya lu soulmate gue tapi padahal enggak dia bullshit ya omongan manisnya itu tapi di dalam batinnya dia tuh banyak penyesalan banyak kecewa dan dia merasa kok gue bisa sih seperti ini gue munafik dalam diri gue dan jujur gue ingin kembali banget nih sama feminim gue karena dengan dialah gue punya rencana masa depan dan juga gue belajar tentang kehidupan dia yang membuat gue bisa berdiri sampai sekarang tapi memang gue keras kepala dan ini yang harus gue apa namanya gue hancurkan yaitu pembayaran karma dan dia bilang ke jadi dulu ada masalah terus nih sama sih karmic ya tentang masa depannya dia nih karena merasa gue yang yang megang kendali keras kepala banget ya ke karmicnya kita lihat ya gue megang kendali gitu lah gue bisa membangunkan kehidupan gue dari nol lagi gitu jadi dia enggak mau diatur disini karena the seven of cups and the five of pentacles ya kenapa dia menganggap si karmic ini soulmate padahal tidak ya cuman bermulut manis karena dia impiannya dia khayalannya hilang the seven of cups and five of pentacles yang mana dia merasa kehilangan merasa kangen dengan feminim dia juga rindu kasih sayang perhatiannya ya fantasinya bersama feminim tapi dia disini juga dengan si karmic ini kehilangan fantasi kehilangan hasrat untuk bercinta ya kehilangan hasrat untuk bercinta karena angan-angannya dia tuh sudah hilang ya dia sudah sudah rasanya dingin dengan si karmic walaupun dia bilang cinta karena dia ada the king of wands ya seseorang yang penuh kewibawa dan dia pintar bicara untuk meraih hasratnya dia ya the knight of wands karena dia masih bermain dia berani mengambil resiko ya dari planningnya dia dan dia juga disini aku bilang the page of wands ini seseorang yang bermulut manis optimis tapi juga suka bermain-main ya jadi dia ya adalah gue bohongin aja nih se karmic dengan cinta-cintaan padahal mah dia lagi berencana untuk kembali ke feminim wow dia stress depresi dengan karmic karena banyak sekali masalah disini aid of sword yang mana membuat dia berpikir kok kayaknya gue sama karmic banyak sekali sih permasalahan drama bahkan gue disini mikir kok gue sakit ya gitu loh jadi dia sama si karmic ini gak ada kebahagiaan ya semuanya penuh dengan perangkap dan dia merasakan itu ya makanya dia menggantung aja nih saat ini ya karena dia coba membaca situasi ya dan dia juga membohongi si karmic mengkhianati karmic dari cara permainannya dia the queen of cups ya karena dia melihat si feminim dia memantau diam-diam dengan feminim feminim lagi apa ya gitu loh dia dengan siapa gitu karena dia tahu feminim masih peduli dengan dia dia juga ingin bicara sama feminim tapi belum saatnya dia ingin sesuatu yang benar-benar pasti dia gak mau salah jalan lagi gak mau salah tindakan dan ucapan ya terutama dari trio cupsnya ini dia tahu feminim masih ingin reoni dia pun tahu tapi dia sedang mencari cara gimana planning gue ini sukses karena disini dia coba untuk munafik ya dalam perselingkuhannya ini disini dan dia sebenarnya ngebelakang ini tentang perselingkuhan jadi dia antara suka gak suka berselingkuh jadi terpaksa ya karena gak ada kesempatan yang lain lagi gitu loh gak ada gak ada cara lagi gitu makanya dia sama si karamik ini keras kepala ya sama-sama ngotot wow nanti akan ada pembicaraan yang kasar bahasanya dan sama-sama saling berargumentasi disini karena ini bisa dengan argumentasi dan juga komunikasinya ini banyak sekali tentang kekerasan terutama merasa dia yang mengendalikan kehidupan disini kita lihat adjustment karena dia merasa si karamik ini adalah pembayaran karena dia kita lihat maskulin itu karamik wow dari the devil guys ini ini akan ketahuan semua ya keburukannya kejelekannya keburukannya kebohongannya ilmu hitamnya akan dibangunkan oleh ilahi jadi ada pembayaran karma dimana long termnya mereka the emperor yang tadinya baik-baik aja selama si feminim tidak bicara dan sudah benar-benar stop communication ini semua terungkap ya seven of wands three of pentacles the will of fortune two of pentacles and four of cups banyak sekali wah udah ada sesuatu yang di endingkan kebahagiaan dia ending dengan si karmik dia bilang serius gue gak ada bahagia sama lo kebahagiaan gue serasanya udah selesai udah mati udah ending dan gue berpikir disini tentang orang yang selama ini gue cuekin cintanya membuat gue ragu untuk bisa maju ketemu sama dia dan keuangan gue juga tidak seimbang disini selalu muter tidak pernah stabil dan ini membuat keberuntungan gue juga tidak stabil kenapa? karena adanya cinta segitiga yang terjadi ya gue memang ingin komitmen ingin ada keuangan yang stabil tapi ternyata ini membuat gue merasa terpojokan dan gue merasa semuanya bagaikan musuh sama gue gak membuat gue bahagia dan gue hanya memegang satu perasaan yaitu feminim gue jadi aku lihat seperti itu ya so masuk ini berbohong ya kepada si karmik ya lu ada suami gue I love you darling ya tapi ternyata itu bullshit karena dia juga membohongi si karmik ini ya karena dia berpikir gimana caranya untuk bisa reoni memplanningkan kembali ya memutuskan perselingkuhan ini dengan cara ya pembayaran karma spiritual ya ini lah yang akan membangunkan dia dari adanya devilnya ini toxic dan dia kehilangan emosional ya dengan si karmik kehilangan gairah dari cara dia bicara dari cara dia memeluk dari cara segalanya untuk melayani si karmik karena dia ada kebohongan dan juga pengkhianatan kepada karmik dan dia coba menggantungkan hubungan ini dia masa bodohkan juga cinta segitiganya ini itu dengan keras kepalanya dia karena dia dijadikan itu sebagai senjata buat dia untuk ada masalah dengan karmik ini yang aku rasakan seperti itu jadi biar si karmik tidak berpikir tentang si feminim ya ini sepertinya membela si feminim yaitu meng-covering si feminim padahal feminim sudah sudah selesai maksudnya sudah gak mau lagi konfirmasi tidak mau komunikasi dengan si maskulin karena disini cinta segitiganya mau diakhiri sebenarnya dengan cara apapun sama si maskulin ini banyak masalah nanti dengan devilnya oke so aku akan kasih tentang wisdomnya untuk mereka ya disini keeper of the earth you are not alone ascent ancestors stand beside you karena dia tahu si feminim selalu memberikan spiritual di dalam doanya dia tahu ini kan feminim ini feminim dia tahu kalau feminim memberikan spiritual kodam-kodamnya atau pelindungnya kepada maskulin dan dia tahu dia tidak sendirian dan juga dia tahu dia ada karuhunya leluhurnya disitu ya dan disini sisterhood of the rose beauty and division pretty mystic teacher exactly dia tahu ya sekarang dia pasrah karena dia tahu si karmik ini memakai ilmu hitam ya mystic dan disini dia juga minta bantuan mungkin kakaknya ya disini gimana caranya untuk lepas dari si karmik don't dim to fit in how are you dimming your light in the order to fit in jadi memang dia disini sedang berpikir ya tidak mau melihat tentang cahaya yang membuat dia sakit mata ya karena kan disini matanya tertutup ya jadi dia seperti ditutupi tentang cahaya ya disini jadi dia kegelapan ya karena ada devil jadi dia coba untuk menutup mata tentang keburukannya tentang devilnya ini lagi black magicnya ya so guys aku rasa ini bisa risi ini buat kalian buat si karmik eh sorry DM dan si karmik dan kita selalu berdoa yang terbaik buat mereka semoga ini bisa membuat mereka menjadi dewasa dan bisa melepaskan kalau itu bukan hak kita eh bukan hak mereka ya maksudnya ya walaupun bukan hak kita juga kita lepaskan aja gitu oke so guys thank you very much and take care of you bye bye bye